Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gadget Kali ini kita akan bahas sebuah smartphone dari Realme lagi dan Realme C-series lagi yakni Realme C12 atau C12 Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya Sebelum itu, kita lihat dulu boxnya Kali ini box smartphone Realme tampil beda ya dan kelihatan nggak seperti smartphone 1 jutaan ya tapi emang boxnya kali ini sangat spesial karena desainnya ini hasil karya kreatif dari Realme fans yang juga pemenang kontes desain gambarin box Realme khusus untuk box ini akan dijual secara terbatas jadi jangan sampai kelewatan buat yang berminat dengan box spesial ini di dalam kotak penjualannya seperti biasa ada kartu garansi manual book, SIM ejector, kabel micro USB, adapter 10W dan yang cukup spesial kali ini ada greeting cards dari Realme yakni Realme ID Community yang menurut saya cukup penting sih Oke ini dia smartphone-nya Realme C12 Buat saya smartphone ini punya desain yang stand out alias paling mencolok di antara Realme C11 dan C15 warna merahnya ini saya suka dan kalau menurut saya warna merah di smartphone itu harusnya jadi opsi warna yang wajib merah selalu bikin smartphone kita kelihatan beda dari smartphone lainnya untuk desain back covernya mirip dengan Realme C15 yang punya desain polikarbonat dengan finishing diagonal penempatan fingerprint di C12 ini juga pas aja di tangan dan posisinya juga enak Realme C12 ini sudah mengusung layar 6,5 inch mini drop fullscreen dengan screen to body ratio 88,7% dan resolusi HD plus dengan panel IPS untuk kualitasnya menurut saya sudah baik ya di kelas entry level layarnya cukup responsif dan gak ada masalah untuk touch delay-nya untuk antarmuka Realme C12 ini sudah mendukung Android 10 berbasis dengan Realme UI dan feel-nya tuh mendekati stok Android jadi ringan banget UI-nya saya sendiri sih lumayan suka UI ini karena ya gak terlalu banyak kustomisasi ya tapi meski ada beberapa bloatware apps yang gak bisa di uninstall seperti BaBe tapi gak usah khawatir kalau bloatware lainnya masih bisa di uninstall kok sementara untuk jeroannya Realme C12 ini dibekali prosesor 12nm Helio G35 Octa-Core 2,3GHz RAM 3GB dan Storage 32GB Storage ini juga bisa diekspansi melalui triple slot SIM card seperti entry level king lainnya dari Realme C series performa Helio G35 ini menurut saya cukup aja dan jujur aja gak terlalu spesial dibuat untuk main CODM dan PUBG masih playable dan nyaman dimainkan tapi ya jangan berharap gameplaynya dengan grafis tinggi maklum aja harganya cukup terjangkau tapi overall masih nyaman kok dibuat gaming di Realme C12 ini yang spesial justru adalah daya tahan megabaterai 6000mAh nya saya itu selalu gagal buat ngabisin baterai dari smartphone ini dalam seharian karena smartphone ini tuh awetnya awet banget sih apalagi kalau super power saving mode nya diaktifkan bisa-bisa gak nge-charge 2-3 hari kalau pemakaiannya kayak saya ini cuma medsos sama game ringan jadi intinya baterai di smartphone ini tuh cocok banget buat kalian yang sering kerja di luar atau orang yang sering pergi jauh tapi biasanya males buat bawa power bank untuk kamera Realme C12 ini dibekali dengan AI triple camera atau 3 kamera belakang dengan lensa utama 13MP f2.2 lensa kedua 2MP f2.4 black and white dan lensa ketiga 2MP f2.4 macro sementara pada bagian depan ada kamera 5MP f2.4 oh iya satu yang jadi kelebihan Realme C series adalah semua Realme C series udah mendukung night skip atau mode malam menurut saya sih fitur ini sangat penting buat HP entry level sekarang seenggaknya adanya night skip ini membantu kamera menghasilkan foto yang lebih jelas dan lebih natural di malam hari untuk kameranya menurut saya kamera utama Realme C12 ini punya warna dengan saturasi yang cukup tinggi terutama foto dominan satu warna seperti warna hijau pada daunan mungkin hal ini hanya masalah software saja ya karena hasilnya tuh hampir gak ada bedanya dengan mode vividnya tapi overall hasil kamera Realme C12 ini masih dibilang cukup bagus di kelas entry level untuk kamera depannya ini meski beresolusi cuma 5 biopiksel tapi hasilnya bagus menurut saya Realme selalu berhasil menyuguhkan foto kamera depan yang cukup prima sayangnya kemampuan melawan backlight atau HDRnya masih kurang berikut beberapa hasil jepretannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, masuk ke kesimpulan Apakah Realme C12 ini worth it buat dibeli? Jawabannya tergantung Saat saya bikin video ini, saya kurang tahu berapa harganya dari Realme C12 ini kemungkinan akan ada di antara Realme C11 dan Realme C15 kalau prediksi saya sih sekitar 1,7 atau 1,8 juta kalau beneran segitu menurut saya smartphone yang punya baterai yang gila awetnya ini cocok banget dan worth it banget kalau kalian butuh baterai atau buat yang butuh smartphone murah dengan mode malam pada kameranya smartphone ini bisa jadi pilihan tapi untuk yang ngejar performa gaming tentu smartphone ini tidak terlalu cocok buat gaming yang heavy atau gaming yang berat dan kalau menurut saya, emang segmentasi pasar Realme C12 ini lebih ke user mayoritas yang pakai HP itu dominan cuma kamera dan sosmed aja jadi kalau kalian emang seorang yang jarang main game dan lebih fokus ke kamera serta baterai smartphone ini tuh itungannya worth it banget apalagi desainnya cakep asli, warna merahnya tuh berasa premium meskipun ya plastik oke sekian dulu video dari berita gadget kali ini terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya